Ngelen, ngelen, ngelen. Ngelen, ngelen. Itu mobil nggak usah keluar, mobilnya dalam. Iya, itu takutnya. Sebuah sepeda motor terbakar saat mengisi bensin di SPBU kawasan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa Malam. Api yang membesar membuat warga panik dan keluar dari area SPBU. Warga khawatir jika api menyambar tangki penyimpanan bahan bakar. Api akhirnya berhasil dipadamkan petugas SPBU dengan menggunakan alat pemadam api ringan. Warga mengatakan sebelum api membesar sempat terdengar letupan dari sepeda motor. Pemilik tadi mengisi sekitar 70.000 dari keterangan si karyawan pembensin mengisi 70.000. Namun pada saat baru 30.000 sudah ada percikan api. Jangan pemilik kendaraan motor ini melarikan diri. Sampai saat ini kita coba lakukan menyelidikan apa yang menyebabkan motor ini terbakar dan siapa pemiliknya. Setelah olat tempat kejadian perkara, bangkai sepeda motor diamankan polisi ke Polsek Tiga Raksa. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aymar Rani, Ainyus melaporkan. Pemirsa kita awal informasi pagi hari ini rumbah warga di kawasan kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara terbakar hebat. Sementara di kota Bandung, Jawa Barat didoga akibat kebocoran regulator tabung gas. Dua rumah makan hangus terbakar. Rumah dua lantai di kawasan pada penduduk Jalan Karya Kelurahan Batulo, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara hangus terbakar, Senin malam. Bahkan saat kejadian sempat terdengar suara ledakan yang diduga berasal dari tabung gas. Beruntuk pemilik rumah sempat menyelamatkan diri. Sementara itu guna memadamkan api, tujuh unit mobil damkar dikerahkan. Dirubah kebakaran terjadi akibat pemilik rumah lupa mematikan kompor. Penyebabnya perlu investigasi lebih lanjut. Hanya untuk tadi ada informasi dari yang punya rumah bahwa api berasal dari dapur. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun kerugian yang diderita ditaksir lebih dari 300 juta rupiah. Sementara itu di dua rumah makan di Jalan Cipada, Kota Bandung, Jawa Barat, hangus terbakar pada selasa sore. Diduga kebakaran terjadi akibat kebocoran regulator tabung gas dari salah satu rumah makan. Api berhasil dipadamkan satu jam kemudian setelah 12 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun sempat membuat panik keluarga sekitar. Pemirsa 10 anggota BRIMOV mengalami luka akibat ledakan di Mako BRIMOV yang terjadi pada Senin kemarin. Korban telah menjalani pemeriksaan mendalam dan akan dipulangkan dari rumah sakit Bayangkara, Polda, Jawa Timur. Jumlah korban akibat ledakan Mako BRIMOV yang dirawat di rumah sakit Bayangkara, Polda, Jawa Timur berjumlah 10 orang. Pihak rumah sakit sudah melakukan pemeriksaan mendalam termasuk melakukan pemeriksaan ronsen dan hasilnya tidak ada luka yang signifikan. Hari ini rencananya korban akan dipulangkan. Kesepuluh korban insiden ledakan di Mako BRIMOV Jalan Geseh. Kami sampaikan di sini bahwa kita pastikan bahwa kesepuluh anggota BRIMOV tersebut sudah dirawat intensif ya di rumah sakit Samsuri Mertoyoso, Polda, Jawa Timur. Dan sudah dilakukan pemeriksaan mendalam oleh tim Bidwa Kesepul dan Jawa Timur. Dan insya Allah hari ini ya kan 10 korban ini sudah bisa dipulangkan. Karena menurut analisa dari tim dokter dan sudah dilakukan ronsen kemudian pemeriksaan-pemeriksaan bagian-bagian dalam tidak ada hal yang signifikan hanya traumatik saja. Terjadi ledakan, aku BRIMOV. Sebelumnya warga di Jalan Gresik, kerembangan Surabaya-Jawa Timur panik. Ledakan keras terjadi di Markas Satuan BRIMOV Polda, Jawa Timur. Tepatnya di kantor Subden Jibom Datasemen Gegana. Ledakan pertama terjadi pada pukul 10.19 waktu Indonesia Barat dan diikuti beberapa ledakan susulan. Akibatnya kantor Subden Jibom dan satu mobil perlengkapan peledak Jibom rusak. Kerusakan juga terjadi di masjid di dalam kompleks Markas BRIMOV POS Penjagaan serta sejumlah rumah warga. Ledakan diduga berasal dari sisa bahan peledak mortir yang dalam waktu dekat akan dimusnahkan. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasang, INews melaporkan. Pemirsa kapal berbendera Malaysia ditangkap di perairan Selat Malaka saat melakukan illegal fishing. Selain menangkap 5 ABK berkewarga negaraan Myanmar, petugas juga menyita 110 kg ikan hasil tangkapan. Tim penembak persiapan. Tim penembak persiapan. Tim penembak persiapan di depan. Tembakan peringatan ke atas. Tembakan peringatan ke atas. Tembakan peringatan dari petugas PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia mewarni penangkapan kapal ikan berbendera Malaysia di perairan Selat Malaka. Bagian upaya pelarian dari pelaku illegal fishing ini juga diwarni aksi Nekat 3 ABK yang melompat ke laut untuk melarikan diri. Dalam penangkapan ini petugas menangkap 5 ABK berkewarga negara Myanmar dan menyita 110 kg ikan hasil curian. Tak hanya melakukan illegal fishing, kapal berbendera Malaysia ini juga menggunakan tangkap ikan troll yang dilarang karena merusak lingkungan. Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh 5 ABK ini adalah yang pertama melakukan penangkapan ikan tanpa izin dengan menggunakan alat tangkap troll. Jadi tidak ada dokumen sama sekali alias bodong. Kemudian melakukan penangkapan ikan tertangkap tangan di perairan teritorial Selat Malaka, BBB 571. Kelima anak buah kapal beserta kapal ikan kini ditahan dan terancam pidana 5 tahun penjara dan denda sebesar 2 miliar rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, Ainews melaporkan. Pemirsa polisi menetapkan dua tersangka baru dalam kasus video sesat yang memperbolehkan tukar pasangan. Para tersangka dijerat undang-undang ITE karena menyampaikan informasi bohong dan membuat kerusuhan. Samsudin Jedab alias Gus Samsudin kembali menjalani pemeriksaan suku Puma Cyber di Treskrim Suspol dan Jawa Timur. Gus Samsudin diperiksa bersama dua tersangka baru yaitu FB, warga asal Tenggalek yang berperan sebagai kameramen, dan FK, warga asal Batang yang berperan sebagai editor. Samsudin yang ditapkan tersangka kasus pembuatan video aliran sesat itu mengaku senang di penjara karena sudah menjadi takdir. Kalau ini memang yang terbaik, saya rida karena ingin mendapatkan rida Allah. Saya senang di penjara. Sementara itu, Kabupaten Umas Polda Jawa Timur, Pondes Poldin Manto menyebut video yang dibuat Samsudin bertugur untuk menaikan kepoldera setempat pengobatan tradisional miniknya. Polisi pun akan memeriksa saksi ahli agama dalam kasus ini. Ini membuat konten tersebut berharap supaya tempat pengobatan dia di Blitar itu tambah laris. Pengobatan tradisional yang disangkutan itu tambah laris, tambah laku, diminati banyak orang. Jadi ada dua hal itu rekan-rekan yang perlu kami sampaikan. Sebelumnya, video Gus Samsudin viral di media sosial. Sebuah pasangan suami istri sedang berkumpul dan memberikan kebebasan untuk bertukar pasangan. Akibat virus saat ini, Samsudin dijelat undang-undang ITE karena menyebarkan informasi bohong dan menyimpulkan kerusuhan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Elia San Ainus melaporkan. Pemirsa Rektor Nonaktif Universitas Pancasila, Edi Tuthen Ratno, kembali menjalani pemperiksaan di Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan pelecehan seksual. Tim Kuasa Hukum mengaku kliennya siap memberikan keterangan dan membawa sejumlah bukti terkait kasus yang dituduhkan. Rektor Nonaktif Universitas Pancasila, Edi Tuthen Ratno, kembali menjalani pemperiksaan di Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan pelecehan seksual. Didampingi kuasa hukumnya, Edi tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Edi enggan memberikan keterangan dan menyerahkan sepenuhnya ke tim Kuasa Hukum. Kuasa Hukum mengaku kliennya siap memberikan klarifikasi serta memberikan bukti terhadap kasus dugaan pelecehan seksual yang dituduhkan. Sebenarnya kita siap, kita bawa bukti-bukti yang sangat baik untuk bisa mengklarifikasi dan menjelaskan kasus yang diduga kepada Prof menjadi terang-benerang. Dan mudah-mudahan ini bisa memulihkan kembali nama bayi Prof menjadi seperti sedia kalah. Sebelumnya pada Kamis pekan lalu, Edi juga diperiksa dalam kasus dugaan pelecehan seksual untuk korban berinisial RZ. Dari Jakarta, Helmi Sanjang Bati, AINews melaporkan. Pemirsa Operasi Keselamatan Jaya 2024 digelar kepolisian Satelantas Jakarta Barat di kawasan Kalideras dan juga Tomang, Jakarta Barat. Pengendara motor naikat menerobos jalur bus Transjakarta dan tak membawa surat kendaraan serta mengenakan kenalpot Brong. Seorang pengendara motor yang masuk ke jalur Transjakarta tak bisa berkutik saat polisi memberhentikannya. RZ ini digelar Satuan Lalu Lintas, Jakarta Barat dalam rangka Operasi Keselamatan Jaya 2024 di Jalan Danmogot Kalideras, Jakarta Barat. Para pengendara masih juga nekat melakukan pelanggaran lalu lintas seperti tidak membawa surat kendaraan, berkenalpot bising serta tidak memasang plat nomor. Pelanggaran lalu lintas diantaranya yaitu pelanggaran lawan arus, kemudian tidak pakai helm, pelanggaran lawan arus, kemudian tidak menggunakan helm pelaman dan juga penggunaan lampu strokok. Kegiatan kopel ini tersebar di seluruh Jaskarta Barat. Berbagai alasan dilontarkan para pelanggan Mulai dari terburu-buru Hingga lupa memasang plat nomor polisi di motornya Operasi keselamatan jaya 2024 ini digelar Dari tanggal 4 Maret hingga 17 Maret 2024 Di Jakarta, Mifta Ulkani, Ainews melaporkan Pemirsa satu unit Bajai terekam kamera masuk ke dalam tol Jakarta Tangerang Dan melaju melawan arah Kepada petugas, sopir Bajai mengaku masuk tol Karena tidak tahu jalan usai melintas di Anderpastomang Inilah video amatir yang menunjukkan saat satu unit Bajai Melaju dengan santai di dalam jalan tol Jakarta Tangerang Nekatnya lagi, Bajai tersebut melaju melawan arus lalu lintas di jalur cepat Sehingga mengganggu dan membahayakan keselamatan pengguna jalan tol Namun, setelah kurang lebih 200 meter melaju di dalam tol Pemudi Bajai akhirnya menyadari kesalahannya Ia pun mematikan mesin, lalu mendorong Bajainya memutar arah keluar ke jalan arteri Kepada petugas, pengemudi Bajai akan menuju Tangerang ini Mengaku tidak mengetahui jika jalur setelah Anderpastomang adalah tol Jakarta Tangerang Jadi, menurut keterangan yang kami dapat Untuk Bajai tersebut Ikut arus Anderpast menuju Beliau tidak tahu jalan pertama Mencari putaran, kemudian dia masuk ke Anderpast Setelah keluar, dan beliau sadar itu di KM 0200 Untuk KM 0200 sendiri kan sudah di dalam tol Setelah dimintai keterangan, pengemudi Bajai kemudian beri sanksi teguran Pengemudi Bajai pun dibinta untuk memperhatikan rambu lalu lintas Agar hal serupa tidak kembali terulang Dari Kabupaten Tangerang, Banten Aymar Rani, Ayus melaporkan Ya, pemirsa diduga di bawah pengaruh minuman keras Seorang sopir angkot menabrak sebuah toko di kawasan Tangerang Selatan, Banten Akibat kejadian tersebut, toko dan satu unit motor rusak Inilah detik-detik angkot menabrak sebuah toko Dan lapak pedagang terekam kamera pengawas Di jalan WR Supratman Ciputat Tangerang Selatan, Banten Kejadian bermula ketika angkot S10 jurusan Ciputat Pondok Betung ini Melaju dari arah Pondok Peranjin menuju Ciputat Tangerang Selatan, Banten Namun tiba-tiba angkot oleng dan menabrak toko perabotan Akibatnya banyak barang yang rusak dan sejumlah orang dikabarkan mengalami luka ringan Usai kejadian, sopir angkot berusaha melarikan diri Namun berhasil dihala warga dan nyaris dihajar masa Beruntung pihak kepolisian datang ke lokasi kejadian dan langsung mengamankan sopir dan angkotnya Kasus kecelakaan ini dalam penanganan unit lakalantas Polsek Ciputat Timur Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, AI News melaporkan Pemirsa Tim Khusus Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Negeri Kendari, Sulawesi Tenggara Menggeledah tiga ruangan kantor dinas ESDM Sulawesi Tenggara Penggeledahan terkait dugaan tindak pidana korupsi pembangunan gedung dinas ESDM Semilai Rp75 miliar yang menggunakan dana APBD Kantor dinas ESDM Sulawesi Tenggara Yang berlokasi di Jalan Mahalik Raya, Kota Kendari Sulawesi Tenggara digeledah tim khusus tindak pidana korupsi Kantor Kejaksaan Negeri Kendari Penggeledahan terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan gedung kantor dinas ESDM Sulawesi Tenggara Yang menelan anggaran Rp7,5 miliar menggunakan dana APBD tahun 2021 Yang hingga kini pembangunannya belum selesai atau mangkrak Sebanyak tiga ruangan digeledah oleh petugas Kejari Kendari Dari hasil penggeledahan petugas menyita sejumlah dokumen Selain itu Kejari Kendari telah memeriksa 12 orang saksi Terkait dengan kegiatan pembangunan gedung kantor ESDM Rof Ultra dengan menelan anggaran sebesar Rp7,5 miliar Rp500 juta Jadi pembangunannya itu sejak tahun 2021 Kemudian dia mangkrak Jadi dia ada pemutusan kontrak Sehingga kami mendapat ada celah-celah memang disitu Yang merugikan kewarna negara Dari hasil mulai dari kegiatan perencanaan Pembangunan fisik maupun kegiatan pengawasannya Hingga kini Kejari Kendari belum menetapkan tersangka Kasus dugaan tidak pindahan korupsi Pembangunan gedung dinas ESDM Sultra Dan masih melakukan penyelidikan lebih lanjut Dari Kendari Solusi Tenggara Pebliono Tameng AINIS melaporkan